Jenasah Dorce Gamalama akan dimakamkan sesuai prosedur COVID-19. Kerabat Dorce Gamalama, Hethi Sunjaya menurutkan jenasah sang sahabat diurus pihak rumah sakit dengan prosedur COVID-19. Sebabnya, jenasah tidak dibawa pulang dan langsung dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19. Makanya langsung dikemas dari RS gak bisa dibawa pulang, jenazah, pungkasnya. Saat ini, jenazah Dorce Gamalama masih berada di RS PPC Pro. Hingga kini, jenazah Dorce Gamalama masih proses administrasi dan masih dalam pembahasan akan dimakamkan di TPU Mana. Dorce Gamalama meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Kerabat dan keluarga pun tak bisa melihat jenazahnya untuk terakhir kali karena protokol kesehatan. Saya gak bisa ke rumah sakit. Gak diisinin ke sana, wuhu, ungkap kerabat Dorce Gamalama, Hethi Sunjaya sambil menangis, Rabu, 16 Februari 2022. Hal itu lantaran Dorce Gamalama langsung drop karena COVID. 19 hingga dirawat 3 minggu lamanya di sana. Hal itu membuat keluarga bersedih. Karena di RS COVID kan, takutnya kenapa-kenapa makanya kita sedihnya gak bisa melihat. Untuk terakhir kali, sambungnya terisak. Terima kasih telah menonton!